Nama dari restoran ini rasanya sudah cukup menunjukkan bahwa tempat ini menyajikan beragam menu makanan khas Indonesia. Mulai dari bakwan, bakso, sate, hingga nasi kuning menjadi salah satu menu andalan dari restoran yang berdiri sejak tahun 2022 ini. Restoran ini pun menjadi salah satu tempat favorit bagi warga negara Indonesia yang ada di Paris, Perancis. Momen pesta olahraga terbesar dunia yang digelar di Paris juga membuat sebagian dari kontingen Indonesia menyempatkan waktu untuk mencicipi makanan di sini. Kita senang banget di sini ada makanan Indonesia jauh-jauh ke Paris, ikut tim Indonesia dan bisa makan-makanan Indonesia di sini. Mantap banget. Bangka aja, di Paris, di Perancis ada kulineri Indonesia dan kita sebetulnya Indonesia harus selalu dukung produk-produk Indonesia. Harga yang dipatok di restoran ini pun bisa dibilang cukup terjangkau untuk ukuran makanan di Paris. Mulai dari 6 euro hingga yang termahal di harga 16 euro atau sekitar 100 ribu hingga 270-an ribu rupiah. Jauh dari tanah air, salah satu masalahnya orang Indonesia adalah kangen terhadap masakan Indonesia dan bakso bisa menjadi penawar kerinduan itu. Untuk mendapatkan rasa yang sama dengan rasa makanan di tanah air, sebagian bumbu dan bahan makanan yang digunakan sengaja didatangkan langsung dari Indonesia. Kayak kemiri, kecap, gula aren, karena gula aren yang di sini sama di Indonesia itu beda. Kita pake gula aren itu gula aren yang merah, kayak untuk ayam kalasan, kita tuh pake kecap. Terus kecap juga kita pake, pake kecapnya itu yang bener-bener dari Indonesia. Jadi emang agak repot sih ya untuk pengirimannya. Terus paling kita kalau enggak kita pesen dari Belanda, mereka ada kayak distributor gitu, atau enggak pesen sama kayak jastif-jastif gitu lah. Oh, jadi didatangkan langsung dari Indonesia ya beberapa bahan-bahannya ya? Iya, memang agak. Uniknya lagi, para karyawan di restoran ini semuanya berasal dari Indonesia. Dan sebagian besar adalah pelajar Indonesia di Perancis yang bekerja paruh waktu. Erlangga Wisnuwaji, Paris, Perancis.